Welcome to Arifu Video, selamat menyaksikan Di mana tim audit ada saya sendiri Yudha, Pak Eko selaku auditor, Pak Azam selaku auditor dan 6 observer dari kami yaitu Pak Ade, Pak Yudha, Pak Bagus, Pak Hendra, Ibu Dewi Mas, serta Pak Agustin Kami temukan di sini di dalam proses audit selama 2 hari yaitu ada 6 minor dan 13 observasi Jadi kami dari Guarda Ketika Indonesia dalam hal ini merekomendasi untuk kecil Oke, kita berikan sertifikasi SNIA itu 21001-2018 Jadi selanjutnya Pak Agustin Rektor, Pak Wak Agustin Rektor, Pak Radekan, dan Kaprodi Jadi kami dari Guarda Sertifikasi merekomendasi untuk memberikan sertifikat SNIA ISO 21001-2018 tentang SNIA ISO Tentang sistem manajemen organisasi pendidikan Nah ini, tapi temuannya harus di-closing, Pak Ya jadi artinya temuan ini wajib kalau yang namanya minor, wajib untuk dilakukan perbaikan dengan menunjukkan eviden Sedangkan untuk observasi hanya menggunakan action plan saja Jadi nanti mohon pengolah sistem sesegera mungkin untuk melakukan closing audit di 6 minor tersebut Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Pak Agustin Rektor, Pak Wakil Rektor, serta Bapak Ibu Dekan, dan Bapak Ibu Kaprodi Baik, kalau tidak ada pertanyaan kami akan lanjut ke pembacaan terhadap nilai-nilai Terima, Pak Ya, baik Pak Untuk Temuan minor sama observasi sudah tercatat ya Sampun, Pak Batas waktunya Batas waktunya adalah sesegera mungkin, Pak Kami berikan waktu tidak lebih dari 3 bulan, Pak Tapi kalau misalnya lebih dari 3 bulan, tidak ada proses audit laksesnya Kalau dari kami, suggest paling lama tidak lebih dari 1 minggu sudah selesai Satu minggu Ya, sudah bisa terkumpul Nah, nanti dalam proses penyerahan sertifikat tersebut Apakah itu dengan arahan dari Pak Rektor, Pak Agustin Rektor Apakah nanti tanggal berapa, bulan berapa, dan sebagainya Itu nanti serahan kami menunggu dari arahan Pak Rektor saja Pada saat serah terima Begitu, Pak Kalau kami yang menginginkan secepatnya Sekarang cepat tuntas Baik, Pak Sekalian nanti kalau curi yang membawa sertifikatnya, Pak Kalau universitas di data pasiruan Ya, dengan senang hati Baik, Pak Baik, kami akan membacakan untuk temuan yang pertama Nomor yang pertama Ya Sistem Sudah ditetapkan Namun belum semua area melakukan analisis dan menentukan risiko dan peluang Serta tindakan mengatasinya Contoh Ini di klausul 61.2 ya Nah, di dalam klausul 61.2 ini Pak Suruh mungkin bisa ditambahkan Tentang sasaran organisasi pendidikan klausulnya Yaitu Pada Biro Informasi dan Komunikasi Mahasiswa dan alumni Bigma Terkait risiko peluang PMB serta kemahasiswaan Yang B Pada sesatuan pengawas internal Terkait pengendalian rekrutmen Auditor SPI dan integrasinya dengan sistem lain C Pada lembaga penjamin mutu Belum dilakukan secara detail Walaupun itu sudah dibuat Analisa risiko di UPT Kerjasama Fakultas Teknik dan Psikologi Terkait dengan pengendalian kehadiran dosen dan mahasiswa Termasuk risiko penyelenggaraan pratikung Di beberapa prodi Teknik sipil Teknik mesin Demikian juga peluang kerjasama antar prodi secara internal dan antar universitas Dan pelaku industri dan demikian di UPT Kerjasama terkait dampaknya dalam Pengayaan kurikulum dan sumber bahan ajar di dalam silabus dan RPS Peluangnya itu Analisa risiko sudah dibuat Tetapi peluang belum dibuat Contohnya ada di LPM Ada di LP3 BAK BAU Belum dilakukan itu Bapak dan Ibu sekalian Apabila ada pertanyaan Nanti boleh ditanyakan langsung Terhadap temuan kami Misalnya begini Pak ini temuannya seharusnya gak minor Pak Major gitu Jangan gitu Jadi tetap temuannya minor ya minor Jangan sampai dinaikkan kelas Ya temuan minor yang kedua Nah itu mengenai Sasaran organisasi pendidikan dan perencanaan untuk mencapai sasaran Di klausul 6.2 Yaitu sasaran organisasi dan perencanaan telah ditetapkan Namun pada bagian LPPM Fakultas pertanian BAU dan Biro Administrasi Keuangan Belum dapat menunjukkan sasaran organisasi Serta perencanaannya Artinya bahwa Kalau gue sudah menunjukkan hal itu Dengan menunjukkan Rengstra maupun Renox Statusnya sudah plus Tapi hal ini belum bisa ditunjukkan Mungkin ada dari sisi Internet terputus atau dan sebagainya Ini adalah temuan kami yang secara real Poin nomor tiga Yaitu di klausul 71.5 Yaitu sumber daya pemantuan dan pengukuran Sudah ada program dan jadwal pemantuan kinerja dosen Di LPSDM Namun saat dilakukan audit Belum ada jadwal supervisi terhadap dosen-dosen formula Oleh dosen senior Guna menjaga kualitas metode pengajaran Dan updating materi secara periodikal Sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 Undang-undang guru dan dosen Pasal 1 termasuk PP 74 Tahun 2008 Pasal 13 Prosedur PAK Dan PP nomor 19 tahun 2005 Yaitu standar nasional pendidikan Pasal 28 Contoh di fakultas teknik dan psikologi Ini ada kaitannya Kami menemukan ini Berdasarkan peraturan perundang Minor yang keempat Bapak dan Ibu yang terkait Boleh melakukan Bertanya terhadap temuan yang kami lakukan Minor yang keempat Yaitu 2017.4 Tentang komunikasi Sosialisasi dokumen Sudah dilakukan Namun pemahaman terkait Product knowledge Dan standar sistem manajemen organisasi pendidikan ini Belum maksimal Artinya begini Bapak dan Ibu sekalian Pada saat kami lakukan audit Apa namanya Distribusi dokumen itu Tidak semuanya Diterima Atau mungkin sudah diterima Tapi pemahaman terhadap product knowledge SMOPnya itu Belum dipahami secara Maksimal Jadi saran saya Adalah perlu ada Refreshment dari pihak internal Terkait File-file Yang ada di Universitas Yudharta Pasuruan Jadi tidak perlu khawatir Misalnya nanti tahun depan ada Surveillance SMOP gitu Wah pekerjaan ditinggalin baru Tidak perlu Karena pekerjaan yang dimaksud dengan SMOP itu Adalah kegiatan sehari-hari Jadi tidak perlu ada SMOP Ada surveillance Kunjungan Baru buat dokumen Tidak seperti itu Ya Baik Minor yang kelima Yaitu tentang Masukan desain dan Pengembangan Klausul 8.3.3 Dalam hal ini Tidak bisa menunjukkan Eviden atau bukti Kecuali Prodi ITP Tentang masukan kurikulum Dari stakeholder Alumni Organisasi di Fakultas Pertanian Ya Minor yang ke-6 Yaitu di klausul 10.1 Pak Surah Tolong ditambahkan 10.1 Tentang tindakan perbaikannya Ketidaksesuaian Dan tindakan korektif Ya Sistem sudah diimplementasikan ini Secara efektif Namun ketidaksesuaian yang terjadi Akibat ditemukan Belum ditetapkan Pendetapan persyaratan Di Fable Ya Di Big Ma Pada PMB 2020 Juga pencapaian penyerapan Hasil penelitian di LPPM Dibuat action plan Dan analisa penyebabnya Sesuai dengan klausul 10.1 Termasuk dalam hal ini Adanya kerusakan buku Dua buku per bulan Dari 8.646 judul Belum terpantau Dan dikendalikan di perbustakaan Demikian juga Di fakultas teknis Dan psikologi Terjadi ketidaksesuaian Dosen yang mengajar Tidaksesuaian dengan RPS Keterlambatan pelaporan administrasi Keterlambatan pelaporan administrasi Tingkat kehadiran manusia Dan dosen serta pencapaian tingkat ketidaklulusan Yang meningkat dari tahun ke tahun Perlu dibuat analisa Dan penyebabnya Serta tindakan perbaikannya Hal ini juga Mencakup di UPT kerjasama Dimana terjadi Keterlambatan Laporan kegiatan Dari MOU dan proposal Sudah berjalan Kerjasamanya Next Kami ingin bacakan Untuk temuan observasi Temuan observasi ini Semacam Temuan untuk penindak Untuk peningkatan berkelanjutan Jadi Bapak dan Ibu sekalian Kalau 6 minor tersebut Wajib dilakukan Menunjukkan efiden ya Bukti Kalau Untuk temuan observasi Ada 13 observasi Cukup membuat action plan saja Ini tindakan pemahaman Untuk selanjutnya Yang dilakukan oleh kami Asul poin 2 Tentang pemahaman Kebutuhan Perlu dipastikan Perlu dipastikan Kebutuhan dan harapan Dari pelanggan Atau mahasiswa Penyandang disabilitas Diidentifikasi Di dalam UYP LPM SOP 8521 Identifikasi Identifikasi Kebutuhan dan harapan Memang sudah tersedia Bapak dan Ibu sekalian Tetapi tolong Hal Untuk penyandang disabilitas Itu Dimasukkan Di dalam SOP Yaitu Observasi Yang kedua Tindakan Untuk menangani Risiko dan peluang Di sini ada Beberapa Finding kami Untuk peningkatan Berkelanjutan Perlu dipastikan Perlu dipastikan Identifikasi risiko Dan peluang terkait Administrasi pendidikan Dan tendangka pendidikan Ya Kemarin itu Hanya Risiko saja Yang di Di attack Yang disampaikan Yang di define Tetapi Peluangnya Tidak ada Atau Mesti disesuaikan Dengan di kondisi Di lapangan Dalam hal ini Dokumennya ada Di LPM Berikutnya Sudah dilakukan Analisa Risiko dan peluang Akan tetapi Belum Mengidentifikasikan Secara detail peluang Serta Memasukkan Pembuatan RPS Mengkacu pada SKKNI Sehingga Dapat meningkatkan Kompetensi Lulusan Nah ini Kami Informasi Peningkatan Berkelanjutan Untuk di LP3 Finding yang Ketiga Observasinya Sumber daya Sudah ada Perubahan Sistem layanan Dari manual Dengan digital Sebaiknya Di perpustakaan UPT kerjasama SPI Perlu adanya Satu Penambahan Sumber daya Alat scanner Yang tersedia Satu unit Sudah rusak Mengukur suhu AC Satu unit Perlu penambahan Pustakawan Dosen Di fakultas Sekologi Perlu ditambah Alat fotokopi Printer Dan lain-lain Ini Finding yang kami Lakukan Untuk peningkatan Berkelanjutan Poin 4 Observasinya Yaitu Pak Surah Tolong ditambahkan Klausulnya 716 Pak Surah Yaitu Tentang Pengetahuan Organisasi Sebaiknya Dalam penyusunan RPS Tidak hanya Menyantumkan Sumber bahan Ajar Dari eksternal Tapi Dari internal Seperti jurnal Apa ini Jurnal ilmiah Dosen Pengampun Dosen Apa ini Pengampun Atau Yang linier Dan juga Buku Dikrat Yang dibuat Dosen Sebagai sumber Internal Seperti contoh Di fakultas teknik Ada mata kuliah Analisa Struktur Satu Dan fakultas teknologi Pada mata kuliah Psikologi Hubungan Industri Berikutnya Itu temuan ada Dimana ya Pak Eko Atau Pak Azam Itu ya Di Pak Eko Pak Oke baik Yang B Perlu juga Dilakukan Digitalisasi Karya-karya Intelektual Secara internal Dan eksternal Berkaitan Dengan Sumber Bahan Pembelajaran Langsung Maupun Tidak langsung Khususnya Pada mata kuliah Khusus Atau wajib Koin nomor 5 Yaitu Tentang Kompetensi Jumlah Dosen 118 Yang tetap Dan Pegawai Ada 39 Disarankan Untuk Pembinaan Pegawai Dilakukan Oleh Tenaga Ahli Internal Di Dosen Ilmu Akutansi Dan Kehumasan Oleh Dosen Ahli Komunikasi Dan Ini Dilakukan Peningkatan Khususnya Di LPSDM Berikutnya Dari 26 Dosen Di Fakultas Psikologi Baru 6 Dosen Yang Bersertifikasi Disarankan Agar Diprogramkan Pertahun Minimal Satu Dosen Untuk Per Per Tahun Kemuan Keenam Yaitu Observasi Masih Sebaiknya Dalam Prosedur Audit SPI Dicantumkan Ketentuan Audit Secara Daring Karena Kondisi Darurat Maupun Adanya Pandemi Penyakit Disarankan SPI Melakukan Sosialisasi Terkait Rencana Auditnya Kepada Para Prodi Terkait Pemanfaatan Sumber Keuangan Aset Dan Informasi Serta Berkoordinasi Dengan LPM Atau Lembaga Lainnya Yang Menjalankan Sistem Manajemen Lainnya Di Universitas Yudharta Pasuruan Sebaiknya Hasil Audit Internal SME ISO 2018 Disampaikan Dan Disosialisasikan Kepada Semu Area Contoh Di Bigma Perpustakaan Dan SBI Jadi Besar Harapan Kami Adalah Temuan Temuan Ini Disampaikan Kepada Semua Bagian Agar Mereka Bapak dan Ibu Sekalian Memahami Untuk Proses Peningkatan Berkelanjutan Kedepannya Termasuk Dalam Prosedur Komunikasi Ditambahkan Ketentuan Daring SBI SBI Belum Ada Daring Via Zoom Atau Google Drive Dalam Kondisi Darurat Observasi Ketujuh Yaitu Tentang Informasi Terdokumentasi Dipastikan Dokumen Terkait Kurian Tugas Jabatan Didistribusikan Kepada Seluruh Bagian Organisasi Contohnya Seperti Orkaker Jadi Tidak Semua Pada Saat Diminta Dokumen Orkaker Masih Bingung Mencari Orkaker Dimana Filenya Ada Dimana Gitu Nah Itu Salah Satu Bentuk Akurangannya Ya Poin Lapan Observasinya Perencanaan Dan Pengendalian Operasi Dalam Operasional SPI Disarankan Melakukan Recruitment Tenaga Auditor Dan Berkoordinasi Dengan Prodi Calon-calon Auditor SPI Sesuai Dengan Bidang Dalam Ini Bidang Keuangan Aset SDM Dan Informasi Sebelum Menyampaikan Rencana Audit SPI Di Tahun 2021 Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Pelatihan SNI ISO 1911 2018 Ya Poin Sembilan Observasi Yang Kesembilan Persyaratan Tambahan Untuk Pendidikan Yang Berkebutuhan Khususus Ya Sebaiknya Universitas Yudarta Pasuruan Dalam Ketentuan PMB Mencantumkan Persyaratan Tambahan Untuk Para Defable Dan Yang Berhubungan Khusus Lainnya Termasuk Perbaikan Jalan Masuk Di gedung Bineka Tunggal Ika Untuk Defable Terlalu Curam Ini Temuan Pak Eko Temuannya Temuannya Siapa Pak Sura Temuannya Pak Eko Berarti Live Tadi Oke Baik Untuk Temuan Yang Kesepuluh Untuk Diobservasi Peningkatan Berkelanjutan Pengendalian Desain Dan Pengembangan Nah Ini Ada Suggest Peningkatan Berkelanjutannya Seperti Ini Di Dalam Penyusunan Kurikulum Dan Rencangan Pembelajaran RPS Dan Silabus Hendaknya Perlu Dilihat Masukan Dan Laporan Evaluasi Sebelumnya Seperti Contoh Di Fakultas Psikologi Ada Dua Dosen Mengajar Di Luar RPS Dan Apa Ini Pak Sura Tingkat Apa Kehadiran Dosen Dan Mahasiswa Ini Apa Tingkat 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 Oke Dan Tingkat Kehadiran Dosen Serta Mahasiswa Berikutnya Perlu Juga Dikembangkan Kurikulum Yang Terkoneksi Dengan Kalangan Pelaku Industri Semisal Dilakukan Kurikulum Pengajaran Untuk Pekerja Yang Terkena Sif Malam Siang Atau Pemanfaatan Pratikum Untuk Pencapaian CPMK Di Mata Kuliah Tertentu Di Fakultas Teknik Fakultas Psikologi Terutama Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Eksternal Dicatumkan Hal Pengembangan Kurikulum Pada UPT Kerjasama Peningkatan Berkelanjutan Yang Dilakukan Berikutnya Adalah Pengukuran CPMK Di Unit Prodi Sudah Dirancang Dalam RPS Dilakukan Pengukuran CPMK Tetapi Belum Dilakukan Analisis Dan Evaluasi Ketercapaian CPMK Tersebut Di Masing-masing Unit Klausul 9.1 Masih Yaitu Tentang Pemantauan Pengukuran Analisis Dan Evaluasi Sudah Melakukan Pengukuran Tentang Pembelajaran Tetapi Ketiga Prodi Belum Melakukan Analisis Dan Evaluasi Ini Dilakukan Untuk Di Fakultas Pertanian Berikutnya Sudah Melakukan Pengukuran Pengukuran Layanan Laboratorium Secara Umum Bersamaan Di Universitas Judata Pasuruan Tetapi Belum Dilakukan Secara Khusus Di Lab Tentang Kepuasan Pelanggan Dan Evaluasi Tersebut Belum Dilakukan Tentang Internal Audit Observasi Yang Kedua Belas Yaitu Perlu Dipastikan Penetapan Kriteria Kompetensi Dari Lead Auditor Dan Auditor Perlu Ditambahkan Di Dalam SOP Tersebut Dan Laporan Seluruh Laporan Audit Untuk Internal Lembaga Itu Wajib Ditandatangani Atau Dilengkapi Oleh Pejabat Yang Bersangkutan Atau Yang Berwenang Observasi Yang Terakhir Adalah Disarankan Program Disarankan Program Perpustakaan Di Universitas Yudata Pasiruan Menuju Sistem Informasi 4.0 Yang Disampaikan Bapak Rektor Di opening Meeting Maka Sebaiknya Dimulai Digitalisasi Buka Buku Buka Dan Bahan Buku 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 Dan Bahan Ajar Di setiap Prodi Tentang Referensi Wajib Sesuai Dengan Silabus Dan Apa ini RPP Rancangan Termasuk Dalam Hal ini Jurnal Ilmiah Skripsi Dan Tesis Berikutnya Disarankan Agar Dosen-dosen Skologi Teknik Mengikuti Sertifikasi Profesi Seperti Skologi Klinis Industri Dan Pendidikan Sehingga Bisa Menambah Kompetensi Dosen Yang Bersangkutan Dan Meningkatkan Skill Dalam Transfer Knowledge Kepada Mahasiswa Baik Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Ada Di Ruang Lingkup Tersebut Apabila Ada Pertanyaan Monggo Silahkan Nanti Yang Menjawab Berdasarkan Auditor Atau Lead Auditor Yang Menemukan Finding Tersebut Monggo Bapak Dan Ibu Kami Silahkan Mungkin Cepat Nanti Nanti Kirim Yang Belum Diperbaiki Ini Kirim Kami Berdasarkan Kita Nanti Kita Mengenai Seluruh Permintaan Atau Perbaikan Ini Ya Bagaimana 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 Kalau tidak ada yang bertanya Bapak-bapak Ibu sekalian Saya minta Pak Direktur untuk Melakukan closing Terhadap temuan ini Di mana closing nanti Hasil audit ini akan kami sampaikan Ke pengelola sistem Setelah itu Berikutnya adalah Kami akan sampaikan Draft scan sertifikatnya Draftnya ya Setelah oke baru ditandatangani oleh Pak Gus Rektor Baru kami akan Rilis sertifikat tersebut Dan seperti apa baiknya nanti Sambil menunggu informasi Dari Pak Gus Rektor Baik Bapak dan Ibu sekalian Kalau tidak ada pertanyaan Akan kami Kembalikan Kepada Pak Gus Rektor Alhamdulillah Terima kasih Pak Alhamdulillah Sudah Berjalan sukses Selah hari ini Dan menghasilkan Beberapa catatan Yang Dibatikan Ini nanti Kita Serahkan ke Pak Deni Dan Segera kami Tindak lanjuti Untuk Berapa catatan 6 temuan Minol 13 Observasi Dibatkan 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 Bisa terpenuhi Ini kita Kita perbaiki Dan Dan Nanti Setelah tuntas Semuanya Kita akan Berkomunikasi Berkomunikasi Sertifikat 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 Dan Rekan-rekan yang ada Di muncul Sertifikat Dapat Memenuhi Kepas Waktu Bagaimana yang Sudah Dibatukan Bagaimana yang sudah Satu minggu Dan Langsung ditutup Pak Boleh Pak Pak Sertifikat Monggo Kalau Semen Atau audit ISO S&E ISO 21.100 Ini sudah Saya anggap Duntas Dengan ucapan Alhamdulillah Yurubillah Alamin Seperti Ini Ditutup Semoga Seluruh Jaratan Yang saya diberikan Setelah dipenuhi Kita akan Membawa Lanfaat Dan Perkahan Di Universitas Sertifikat Sertifikat Lebih Baik lagi Terus Melakukan Melakukan Kita lakukan Evaluasi Setiap Waktu Saya kira Bagaimana yang Dikampaikan oleh Bapak Yudha Tadi Ini Sudah Dibatkan Seluruh Graph Atau Ini Apa Sertifikat Jadwal Ya Bukan Sertifikat Pak Standart operasional Peradula Sudah ada Tinggal Melakukan Pencatatan Ini Apa Kegiatannya Sehari-hari Bagaimana Perkembangannya Bagi juga Dilakukan Evaluasi Setelah Melakukan Pencatatan Dan Beberapa yang Belum ada Tadi Segera Dipenuhi Dan Kami pun Bagaimana Pimpinan Universitas Sudah dapat Sudah Mencatat Dan Saya harap Segera Perpenuhi Dari Bawah Dua Beberapa Tadi Seperti Dijitalisasi Di Karya Ilmiah Perpustakaan Langkat-langkatnya Jadi Jadi Percatatan AC Pengkursu Mungkin Kalau Di Perpustakaan Itu Kalau Pak Yudha Datang Kesini Tahu Kalau Disana Tidak Butuh AC Mungkin Pak Karena Di Atas Sudah Ketinginan Orang Tapi Karena Itu Memang Perangkat Secara Umum Yang Tersedia Patut Tentu Disediakan Dipakai Atau Tidak Disiapkan Saja Jadi Perpustakaannya Di Lantai Empat Paling Tinggi Dan Disini Sudah Tinggi Tetap Terpenuhi Dari Kecatan Yang Sudah Ada Tadi Segera Tiba Saya Kira Itu Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Dari Seluruh Tim Yang Di Komandan Nil Bapak Duda Di Geruda Indonesia Sisi Rasul Yang Yang Di Pemadanya Pak Deni Dan Seluruh Tim Yang Ada Di Pemadanya Pak Tuan Mengucapkan Banyak Terima Kasih Dan Dan Bila Ada Tuang Lebihnya Mungkin Dari Purkata Dan Kesiapan Beberapa Perangkat Ada Seja Gendala Yang Saya Dengar Dari Sisi IT Barusan Penyingin Dan Seterusnya Memang Jauh Dari Kesempurnaan Pak Kita Upayakan Untuk Lebih Baik Tapi Selalu Ketemu Kekurangan Saya Pertanyaan Saya Pribadi Pohon Komunikasi Terus Berjalan Baik Sesudah Pasoran Dan Kemudian Penghitungan Maaf Assalamualaikum Boleh Pak Pak Wakil Rektor Dan Para Prodi Para Prodi Staff Semuanya Pak Eko Pak Azam Dan Terima kasih Semoga Ini berjalan Dengan Lancar Dan Semoga Kita Sehat Selalu Sukses Selalu Dalam Pada SMA Bisa Menyerahkan Sertifikat Langsung Nanti Ke Pak Kus Rektor Ke Pasuruan Pak Dan Sekalian Minta Biotiknya Pak Sekalian Jua Ya Dengan Senang Hati Yoko Ige Pak Kus Rektor Kami Mohon Untuk Pamit Kami Akan Menyediak Menyiapkan Dokumen Dokumen Terlebih Dahulu Hari Senin Semua Nanti Akan Disubmit Ke Pak Pak Denny Utomo Pak Ige Bapak Kus Rektor Pamit Dulu Terima kasih Semua Sama Ketemu Assalamualaikum Salam Sama Romani Terima kasih Sarannya Pak Kambung Terus BICI Oh Yang BICI Terima kasih